Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Sebanyak 5 kloter terakhir jemaah gelombang 1 dari Madinah diberangkatkan menuju Mekah pada Senin pagi 27 Juni 2022 waktu Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan, jemaah telah menggunakan pakaian ikhrom sejak dari pemondokan kemudian melaksanakan mikot di Bir Ali dan selanjutnya diberangkatkan ke Mekah dengan waktu tempuh 6 hingga 7 jam perjalanan. Sebanyak 5 kloter jemaah pada Senin 27 Juni 2022 pukul 8 pagi waktu Arab Saudi diberangkatkan dari Madinah menuju Mekah. 5 kloter ini menjadi pergerakan jemaah gelombang 1 terakhir dari Madinah menuju Mekah. Ada pun 5 kloter terakhir yang diberangkatkan dari Madinah ke Mekah diantaranya kloter 4 Embarkasi Batam, kloter 2 Embarkasi Makassar, kloter 21 Embarkasi Solo, dan selanjutnya adalah kloter 21 Embarkasi Jakarta Bekasi, dan terakhir kloter 5 Embarkasi Banjarmasin yang diberangkatkan pukul 8 waktu Arab Saudi dan diperkirakan tiba di Mekah pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Hingga kini total jemaah calon haji reguler yang sudah didorong atau sudah ada di Mekah sebanyak 68.943 jemaah. Di antaranya terdiri dari 42.402 jemaah dari Madinah dan 26.541 jemaah dari Jeddah. Ada pun total kedatangan jemaah calon haji reguler di Arab Saudi sebanyak 74.000 lebih. Hal itu akumulasi dari yang mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah untuk gelombang 1 dan gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz bin Jeddah. Pantauan tim media senter haji 2022, jemaah telah bersiap dari penginapannya sejak subuh. Jemaah yang telah berpakaian ikhram kemudian diberangkatkan ke Bir Ali untuk mengambil mikot. Di Bir Ali, jemaah melaksanakan sholat sunnah dua rokat dan dilanjutkan niat ikhram. Jemaah kemudian kembali ke bus dan bersiap untuk berangkat. Keberangkatan jemaah kloter terakhir hari ini turut dilepas pimpinan daerah kerja Madinah. Tampak hadir Kepala Dakar Madinah Amin Handoyo, Sekretaris Dakar Madinah Abdillah, Kepala Sektor Khusus Bir Ali Aruji Maswatu, dan sejumlah kasih lainnya. Dalam keterangannya, Kepala Dakar Madinah Amin Handoyo sampaikan rasa syukur dan haru atas pemberangkatan kloter terakhir gelombang pertama jemaah haji yang diberangkatkan menuju kota Madinah Al-Munawaroh. Pak, ini kan keberangkatan terakhir nih Pak, nah tadi gimana mungkin bisa dijelaskan, keberangkatannya ada berapa dan seperti apa mungkin? Ya, hari ini ada keberangkatan terakhir sepenyak lima kota, kota, untuk jemaah kurang lebih 1973 kurang lebih. Alhamdulillah berjalan yang lancar, bahkan keberangkatan lebih dulu daripada jadwal. Jadwalnya jam 8 mereka sudah berangkat jam, setelah jam 6.30, Alhamdulillah. Apa, dari lima kloter ini, dari totalnya ini semuanya kumplit atau ada yang sakit atau gimana Pak? Tadi ada salah satu jemaah yang rencana dibarengkan sama kloter, namun karena sakit akhirnya tanazul. Insya Allah nanti akan dievakuasi pakai ambulan. Sejauh ini Pak, pada pemberangkatan kali ini, dari awal sampai akhir, ada kendala nggak sih Pak yang dihadapi? Pasti ada kendala, tapi Alhamdulillah atas perolongan Allah SWT, semuanya telah selesaikan, semua jemaah kita sambut, kita tempatkan di akomodasi yang telah disediakan, kemudian juga bisa kita berangkatan ke Mekah untuk menanyakan ibadah haji. Pak, boleh tunjukkan ekspresi leganya dong Pak, bagaimana perasaannya para petugas haji? Karena ini kan non-stop ya Pak, ya benar-benar dari subuh, teman-teman, semuanya semua petugas juga menjadi terikman hari seperti ini. Seperti apa rasa? Terus terang, tadi ketika kelotar terakhir pergi dan kami melambatkan tangan, terasa sangat, ya memang tidak menetekan air mata, tapi bahwasannya rasa haru sangat luar biasa. Kita dari awal sampai akhir dengan segala upaya, kenyamanan mereka adalah tujuan kita. Kalaupun ada sesuatu yang terasa tidak nyaman dan kurang, kami memaaf kepada jemaah. Jadi mungkin ada catatan atau evaluasi apa untuk persiapan gelombang dua, walaupun masih cukup lama ya Pak ya? Ya, kita harapannya gelombang kedua lebih baik, khususnya terkait dengan rombongan, penempatan rombongan pada hotel-hotel yang terpisah koternya. Ini satu koter, beda dari satu hotel, itu potensi masalah, semoga ke depan akan lebih baik. Yang ambulan berapa orang Pak? Yang ambulan tadi ada satu orang dari SOC Solo, rombongan 6. Yang sakit tidak ada? Yang sakit masih ada di KKI. Ada berapa orang Pak? Kemarin informasinya ada tiga di KKI, ada dua di RSIS. Ketil sakitnya? Kalau yang tadi sakit itu, dia sudah harus pakai katheter, jadi kencingnya sudah harus pakai alat. Yang pakai ambulan Pak? Ya, yang tadi yang di-evakuasi. Untuk petugas sendiri kapan nih Pak? Diberangkatkan Pak? Petugas insya Allah tanggal 8 akan diberangkatkan ke Makkah insya Allah. Perjalanan dari Madinah ke Makkah dengan bus akan ditempuh lebih kurang 5 hingga 6 jam. Jemaah yang diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah akan kembali ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport Jeddah. Ihsan Marsha memberitakan dari Madinah, Arab Saudi.